Selamat datang kembali Sobat Osin Kali ini Osin akan membahas preview My Diaries episode keempat Kilke cewek cantik periang yang sangat kepedean yakin bahwa cowok yang ia sukai menyukainya Padahal cowok itu baik padanya dan perhatian karena ia adalah anak dari gurunya Kilke salah paham pada Yeonjun Yeonjun yang notabene sudah mempunyai tunangan yaitu Eun-ae Ia tetap menjaga cinta Eun-ae dan menolak Kilke Namun Kilke tetap berambisi guys untuk mendapatkan Yeonjun Guys saat Kilke melihat orang yang ia cintai bersama wanita lain yaitu Eun-ae Ia pun sangat kesal Ia menggumam kalau ia ingin hidup dengan pasangannya yang ia cintai Dan omongan itu didengar oleh Jang-hyun Jang-hyun sangat sedih melihat Kilke cewek yang ia cintai menangis Ia ingin mengusap air matanya tapi tak berani Guys padahal Jang-hyun benar-benar mencintai Kilke Namun dengan tegasnya ia menolaknya Dan saat mereka berbincang tiba-tiba ada informan kalau kerajaan Joseon sedang diserang oleh musuh dan raja ditawan Jang-hyun pun kaget dan selanjutnya Eun-jun mengumpulkan tentara Joseon untuk bertarung melawan tentara Ming Dan disini Jang-hyun pun ikut melawan tentara Ming Guys disini tentara Ming terlalu banyak dan kuat hingga tentara Joseon banyak yang menjadi korban Sementara itu Eun-ae sangat khawatir dengan keselamatan Yun-jun Ia meminta tolong pada Kilke untuk menyuruh mundur pertempuran itu Namun Guys Jang-hyun meyakinkan mereka pertempuran harus diteruskan Demi menyelamatkan sang raja dan membela kerajaannya Guys Kilke makin panik ia takut keselamatan Yun-jun terancam Ia pun meminta tolong pada Jang-hyun untuk segera mundur dari pertempuran Dan Guys disini Jang-hyun meyakinkan Kilke bahwa pertempuran bakal ia menangkan Dan di preview kali ini tampak Jang-hyun dengan gagahnya melawan tentara musuh Ia mengeluarkan segenap kekuatannya demi kerajaannya dan demi menyelamatkan sang raja Guys kondisi sudah sangat mengkhawatirkan Karena tentara Joseon tak seimbang dengan tentara musuh Rakyat Joseon banyak yang menjadi korban Dan semua berlalu lalang untuk menyelamatkan diri Guys tampak ada Kilke yang berusaha menyelamatkan Para wanita Joseon yang sangat memprihatinkan Guys tentara musuh benar-benar kejam ya Terlihat mereka tega menganiaya wanita yang tampak lehernya diikat dan disarat Pokoknya tak manusiawi ya guys Disini Kilke dan Eun-ae saling bekerja sama untuk berusaha menyelamatkan para wanita dari kejamnya Tentara musuh Di sisi lain ada Yun-jun yang terluka penuh darah Entah itu darah musuh ataukah dari dirinya Yang jelas kondisinya sangat memprihatinkan Semoga Eun-jun selamat ya guys Dan tanpa ada Jang-hyun yang gagah berani membantai musuh Ia sangat ingin memenangkan pertempuran itu Guys di sisi lain ia ingin menyelamatkan sang raja dan kerajaannya Namun di sisi lain ia ingin mendapatkan janji dari Kilke Yaitu kalau ia menang akan mendapatkan ciuman dari Kilke Guys ada-ada aja ya Jang-hyun Dan semoga Jang-hyun menang ya guys Dan raja selamat juga rakyat Joseon selamat Nah itu yang bisa osin bagikan Jangan lupa ya komen di kolom komentar Kamsahamnida Bye-bye